Oke ini adalah sedikit tambahan dari tema ini yang perlu kalian ketahui Setelah kalian menerapkan temanya disini saya akan terangin dulu Agar angka dari notifikasinya bisa muncul disini Oke lanjut Untuk caranya kalian langsung aja pergi ke pengaturan Kalian buka aja aplikasi setelan yang ada di handphone kalian seperti ini Kalau udah seperti ini kalian langsung di tap aja di pencariannya seperti ini Dan kalian langsung ketikan aja di pencarian ini akses notifikasi seperti ini Kalau udah muncul seperti ini kalian langsung di tap aja Dan akan muncul seperti ini tampilannya Sekarang kalian cari total loncernya dan tombol switchnya ini kalian ubah menjadi on Seperti ini Oh iya kalau udah sekarang kalian langsung keluar aja Dan sekarang angka dari notifikasinya udah nampak seperti ini Oke nextnya tonton video ini sampai jelas Untuk tahu dari keseluruhan review temanya Halo apa kabar semua kembali lagi di channel ini cara 99 dan kembali lagi di segmen total loncernya Seperti biasa di video kali ini saya akan membagikan sebuah tema lagi yang sebelumnya saya sudah posting di tab komunitas Dan ini adalah tema terbarunya setup total loncernya Buat kalian yang bosen dengan tampilan HP Android yang gitu-gitu aja Kalian wajib coba tema keren ini tema untuk semua Android Oke tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke tutorial cara penerapan temanya Let's get started Nah disini pastikan kalian sudah download semua lambangnya yang ada di bawah deskripsi video ini Dan yang jelas kalian sudah menginstall aplikasi yang bernama Total Launcher Karena ini adalah setup Total Launcher Nah jika kalian sudah menginstall aplikasi Total Launcher nya Langkah selanjutnya kalian tinggal buka folder download kalian Untuk mengekstrak pil tema yang sudah kalian download Nah disini sudah ada icon tag dan pil temanya Untuk pil temanya kalian langsung aja ekstrak Dan untuk passwordnya saya sudah cantumkan di video ini Dalam bentuk tulisan Jadi tonton video ini jangan disikip-sikip Oke kalau sudah selesai mengekstrak pil temanya Dan menginstall aplikasi icon tag nya Dan kalian tinggal kembali aja seperti ini Dan langsung aja kalian buka aplikasi Total Launcher nya Dan kalau sudah masuk ke tampilan Total Launcher nya seperti ini Langkah selanjutnya kalian tinggal pin shot aja Atau cubit layar handphone kalian seperti ini Dan selanjutnya kalian tinggal tap di bagian menu ini Dan kalian masuk ke bagian launcher option seperti ini Dan disini ada tampilan seperti ini Silahkan kalian tap di bagian set default home Kalau muncul seperti ini kalian tap aja oke Dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini Dan kalian pindahin aja ke Total Launcher Dan sekarang aplikasi Total Launcher nya sudah menjadi default home kalian Kalau sudah seperti ini kalian tinggal pin shot lagi aja layarnya Dan kalian kembali tap di bagian menu ini Dan kalian tap di bagian backup center seperti ini Kalau sudah masuk ke bagian menu backup center Disini kalian tinggal tap menu titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini Dan kalian tap lagi info backup Dan nanti akan diarahkan ke manager field seperti ini Dan di bagian ini kalian tinggal di tap aja salah satunya Langkah selanjutnya kalian tinggal cari field temanya yang sudah kalian ekstrak tadi Oke lanjut Dan disini sudah ada field temanya Dan kalian tinggal di tap field temanya yang udah di ekstrak tadi Dan kalau udah masuk ke backup center field temanya Kalian tinggal di tap lagi aja field temanya Dan disini ada keterangan restore Kalian tinggal di tap aja oke Maka penerapan temanya sudah selesai seperti ini Dan ini adalah sedikit review dari temanya Check this sound It's not a game Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya review singkatnya dan buat kalian yang tertarik dengan temanya Kalian bisa langsung download aja temanya Yang link downloadnya saya udah cantungkan di bawah deskripsi video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!